Untuk menunjukkan pentingnya sandwich yang populer di Meksiko yaitu torta, warga Meksiko bau-membau membuat torta sepanjang 66 meter. Torta yang dinamai torta mamot sukses memecahkan rekor menjadi sandwich terpanjang yang pernah dibuat di Amerika Latin. Diana Gallardo yang merupakan pebisnis torta yang terlibat dalam pembuatan torta raksasa mengatakan, apa yang ia dan rekan-rekannya lakukan adalah untuk menunjukkan pentingnya torta. Menurutnya, torta penting untuk diet. Itulah kenapa 100 pebisnis torta bergabung untuk memecahkan rekor membuat torta sepanjang 66 meter. Ratusan chef membuat torta raksasa tersebut menggunakan ratusan potong roti, bawang, daun selada, tomat, dan tentunya banyak mayonis, mustar, dan saus sambal. Meski memiliki panjang 66 meter, torta raksasa tersebut masih lebih pendek dibandingkan sandwich yang memecahkan rekor tahun 2011, yang kala itu dibuat di Lebanon yang panjangnya mencapai 735 meter. Terima kasih telah menonton!